Shalom, salam bahagia. Renungan malam seiman pada malam hari ini berjudul Kerituan untuk Keajaiban. Ditulis oleh Dr. Kathleen Liwijaya Kuntara dan Pendeta Dr. Jonathan Kuntara. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana. Burung-burung, binatang-binatang yang berkaki empat atau binatang-binatang yang menjalar. Roma 1 ayat 22 dan 23 Seluruh umat manusia ditandai dengan suatu keinginan akan keajaiban yang tak terpuaskan. Kita merindukan akan sesuatu yang menarik dan tak terduga serta tidak dapat dijelaskan. Namun seringkali kita justru mencari suatu kepuasan duniawi yang bersifat sementara. Seharusnya bila kita melihat akan konsep, budaya, dan ciptaan manusia, kita perlu bertanya-tanya tentang apa yang dimaksudkan Tuhan untuk membawa kita kepadanya. Bapak surgawi yang paling luar biasa itu. Anda dan saya diciptakan untuk mengagumi sifat yang tak terlihat itu serta keajaiban dan karya supernatural Tuhan itu. Kita diciptakan untuk mengenal secara pribadi Tuhan yang menciptakan alam semesta yang begitu luas dengan kedah syatannya yang tidak terduga itu. Kita diciptakan untuk memiliki persekutuan dengan Tuhan yang telah menciptakan segala sesuatu dari yang sangat kecil sehingga memerlukan mikroskop untuk dapat melihatnya sampai kepada alam semesta yang terbesar dan luas ini. Namun oleh karena dosa, maka banyak manusia yang telah mengalihkan pandangannya dari ala keciptaannya. Sangat menyedihkan. Kita mengalih pandangan kita kepada Tuhan yang dapat membuat kita terpesona selama-lamanya. Keberhala yang tidak pernah dirancang untuk memuaskan hati kita. Anda bisa melihatnya di sekitar kehidupan Anda sendiri. Betapa sering dalam budaya kita yang diciptakan sang pencipta yang diidolakan. Kita meninggikan pria dan wanita daripada melihat dan memulihkan raja di atas segala raja itu. Kita menghabiskan waktu berjam-jam menaruh harapan kita pada apa yang tidak akan pernah memuaskan kehidupan kita sepenuhnya. Kita bisa melihatnya betapa banyak orang yang melompat dari mencari suatu materi ke materi yang lain. Dari suatu acara TV ke TV yang lain. Dari satu situs ke situs yang lain. Satu ide ke ide yang lain. Hanya untuk mencari sesuatu yang akan membuat kita terpesona. Namun hal itu hanya akan membuat kita terpesona selama seminggu atau sebulan yang paling lama. Dan kemudian kita akan merasa bosan kembali. Kita membeli dan menjual sesuatu. Masuk dan keluar dari satu hubungan ke hubungan yang lain. Seolah-olah menaiki suatu rollercoaster emosional sepanjang waktu sambil berpikir-pikir. Inilah yang membuat saya senang kalau itu tidak. Pada saat yang sama Tuhan sedang memanggil kita kepada suatu kehidupan yang dipulihkan. Dimana kebutuhan kita akan suatu keajaiban akan terpenuhi di dalam dia. Inilah yang akan menghabiskan perasaan damai, sukacita, pemenuhan tujuan kehidupan kita. Tuhan memanggil kita untuk berhenti dari usaha kita untuk mengagumi apa yang cepat akan berlalu. Tuhan mau agar kita dapat hidup berakhir di dalamnya. Satu-satunya hal yang dapat memuaskan kita untuk selama-lamanya. Tuhan memanggil kita untuk melihat dunia melalui perspektif surgawi. Dimana semua ciptaannya baik atau buruk akan menarik kita kepada dirinya saja. Luangkanlah waktu dalam doa Anda. Sehingga Anda dapat dibimbing untuk menilai cara-cara mencari kepuasan sejati atas keinginan Anda. Semoga Anda sepenuhnya mengagumi Bapak surgawi Allah yang abadi dan sangat mengasihi Anda dengan kasihnya yang ajaib. Tuhan Yesus memberkati.